Halo semuanya kembali lagi ke channel yang seadanya ini kali ini gua akan melanjutkan pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku yang dimana ini adalah chapter mentoknya dari volume 8 jadi habis ini kita harus nunggu beberapa bulan lagi untuk update chapter selanjutnya jadi novelnya itu udah mentok di video yang ini gitu oke jangan berlama-lama lagi langsung kita gasken nah di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana kain itu mengeluarkan aura membunuhnya karena ditantang oleh Putri Sang Raja jadi akhirnya si Putri Sang Raja ini pun mengikuti kain untuk pergi membela negaranya melawan para hero dan invasi kekaisaran dari visus jil pun menunduk tapi kain memberi syarat kepada jil bahwa dia tidak perlu melakukan itu karena apa yang dilakukannya itu sudah menjadi tugasnya kain pun sangat menyesal karena terlambat datang yang mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan jil ini adalah pamannya dari si Mel ya kain pun melirik ke luar jendela ke arah pemakaman di luar tembok benteng sambil membayangkan seandainya dia dibolehkan pergi ke garis depan untuk bertempur maka dia pasti tidak akan kalah tapi kain adalah seorang bangsawan dari negara asing dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung di garis depan kain pun harus menerima kenyataan bahwa hal-hal yang bisa dia lakukan untuk membantu sangatlah terbatas namun jil tetap bersyukur karena berkat kain mereka yang terluka telah disembuhkan dan dapat kembali ke garis depan untuk bisa membela tanah air mereka lagi dan jil pun yakin bahwa mereka semua sangat berterima kasih kepada kain jil pun meminta kain untuk tenang karena berdasarkan pengamatannya serangan dari baissa sudah jauh lebih sedikit sekarang namun kain masih merasa gelisah karena dia sangat ingin melakukan sebanyak mungkin yang bisa dia segerakan faktanya bahkan ketika kain sedang berbicara dengan jil para penyembuh lainnya pun telah berkeliling untuk menyembuhkan siapapun yang mereka bisa mereka pun mengisi kembali kekuatan magis mereka dengan bantuan ramuan yang dibawa oleh kain karena misi mereka adalah untuk menyembuhkan sebanyak mungkin orang yang mereka bisa setelah berjanji untuk bergabung dengan jil untuk makan malam kain pun berangkat untuk membantu rekan-rekannya dan mereka pun berhasil menyembuhkan setiap orang yang terluka di penghujung hari Mel yang ikut serta pun menggertakkan giginya karena frustasi menyaksikan kain atau salah satu penyembuh lain dari esport mengeluarkan sihir penyembuh mereka Mel pun bergumam dalam hatinya karena saat ini ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ayahnya sang raja telah melarangnya untuk pergi ke garis depan dan ayahnya hanya setuju untuk mengizinkannya menemani para penyembuh saja dan itu juga karena kain ada di sana mereka pun juga telah menerima perintah tegas untuk tidak pergi ke garis depan untuk bertempur jika kain tidak memamerkan kekuatannya baik Mel maupun Randall pun juga tidak akan bisa pergi ke garis depan setelah selesai mengobati yang terluka kain pun memberi mereka kain pun memberi mereka banyak kata penyemangat dan dukungan kain juga mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan dirinya untuk hari itu dan pergi ke benteng yang telah tertahan di garis depan sendirian tembok benteng itu setinggi lebih dari 5 meter tetapi kondisinya telah menunjukkan begitu banyak keawasan dari banyak pertempuran yang telah mereka lalui sehingga terlihat seperti akan runtuh setiap saat namun di dalam tembok-tembok itu ada banyak orang yang bekerja tanpa lelah untuk melakukan perbaikan dan di atas tembok itu berdirilah para penjaga yang mengawasi dan mengamati tentara kekaisaran visus dan terus menatap ke arah musuh karena ia telah dilarang untuk bertempur di garis depan kain pun berniat akan membantu dengan caranya sendiri yaitu dengan cara memperbaiki benteng kain pun menarik perhatian salah satu prajurit dan meminta izin untuk memperbaiki benteng setelah mendengar permintaan kain prajurit itu pun berlari dan seperempat jam kemudian jil pun keluar dari benteng dan bertanya kepada kain apakah benar ia akan memperbaiki bentengnya kain pun membenarkannya dan menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan sihir tanah juga sehingga dia ingin membantu sedikit dengan sedikit memuji jil pun mengizinkan kain untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya jil pun menyuruh para penjaga untuk turun dari tembok dan setelah dia memastikan tidak ada yang tersisa di atas kain pun mengelurkan tangannya ke arah tembok saat kain mengucapkan mantra perbaikan dinding benteng yang sudah usang itu pun mulai bersinar cahaya itu pun berangsur-angsur meredup dan meredah yang sekarang memperlihatkan tembok tersebut dalam kondisi prima kausan dan kerusakan selama beberapa dekade terakhir keberadaannya pun sudah tidak terlihat lagi para prajurit bismen yang telah menyaksikan keajaiban kain itu pun mengangah seakan tak percaya bahkan dalam mimpi terliar mereka pun mereka tidak pernah berpikir bahwa tembok yang terlihat seperti dapat runtuh kapan saja itu dapat dibuat terlihat begitu baru akan tetapi kain masih belum selesai kain mungkin tidak diizinkan untuk bertempur tapi bukan berarti dia tidak bisa membantu melindungi orang lain kain pun mengelurkan tangannya ke arah dinding lagi dan mengucapkan mantra lainnya tanah itu pun terangkat sendiri dengan suara gemuruh yang keras dan perlahan-lahan merangkak naik untuk menutupi tembok yang baru saja diperbaiki itu yang membuatnya hampir dua kali lipat dari tinggi sebelumnya menurut kain jika dia mengulanginya beberapa kali lagi maka akan selesai dan seharusnya itu bisa bertahan dari serangan dengan cukup baik kain pun menoleh ke arah jil untuk meminta izin namun dia malah mendapati semua orang yang menatap tembok itu dengan takjub dan tidak percaya Mel pun menutup mulutnya yang mengangat dengan tangannya lalu menyelam dan memeluk kain sambil memuji kehebatan kain sementara Mel memuji betapa hebatnya sihir kain jil dan Randall pun berlutut dan menundukan kepala mereka ke arah kain para prajurit pun dengan cepat mengikuti pemimpin mereka itu satu demi satu tindakan mereka itu pun sangat mengejutkan kain sehingga kain pun memberi isarat kepada mereka semua untuk berdiri kembali mendengar perkataan kain itu jil pun mengangkat kepalanya dan berdiri lalu mengatakan bahwa kain adalah seorang utusan dewa yang telah dikirim oleh para dewa kain pun cukup terkejut dengan apa yang dikatakan jil dia tidak menyangka mereka akan memanggilnya sebagai utusan para dewa jil pun menjelaskan bahwa legenda telah mengatakan bahwa ketika mereka para bismin terkena bahaya besar maka seorang utusan akan datang dan menyembuhkan orang-orang dan memberi mereka perlindungan dan jil telah melihat bahwa apa yang dilakukan kain adalah perbuatan seorang utusan sang dewa jil pun mengatakan bahwa dia telah mengunjungi banyak negara asing ketika dia masih muda jadi dia pun mengerti betul betapa luar biasanya sihir kain itu para prajurit pun menangkupkan tangan mereka dan tenggelam dalam doa kain pun merasa sedikit bingung dan mel meskipun dia mungkin tidak menyadarinya namun dia dapat merasakan betapa luar biasanya kekuatan sihir kain tersebut kain pun meminta mereka semua untuk mengangkat kepala mereka karena semua itu berkat dia yang pandai dalam sihir karena itulah sebabnya dia dikirim ke sana sejak awal kain pun yakin dia akan menyesal jika dia menyembunyikan kekuatannya dan musuh menyerbu jadi dia pun telah memperkuat dinding benteng itu dengan sihir namun bismin tidak bisa menggunakan sihir selain sihir yang memperkuat tubuh dan sekarang mereka baru saja menyaksikan kain membuat tembok benteng yang menjulang tinggi ke udara bagi mereka itu seperti sebuah tindakan dewa setelah itu sambil mengikuti saran dari salah satu orang yang menemani kain dari esport kain pun masuk ke dalam Jill dan Mel pun mengikutinya dalam diam sesampainya di ruang resepsionis kain pun duduk di sebuah sofa sedangkan Jill berlutut di ambang pintu sambil menundukkan kepalanya kain pun kembali meminta Jill untuk mengangkat kepalanya karena mereka juga masih harus mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan mulai sekarang Mel pun juga terlihat tidak yakin apa yang harus dilakukannya tapi Jill berdiri membungkuk sekali lagi pada kain lalu duduk di hadapan kain Jill pun sekali lagi berterima kasih kepada kain karena menurutnya tempat itu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan sekarang selain itu saat ini mereka juga telah memiliki perlindungan dari sang rosul atau utusan dewa kain pun mempertanyakan siapa sang utusan yang selalu disebut-sebut oleh Jill itu menanggapi pertanyaan kain itu Jill pun kemudian memulai penjelasan tentang bagaimana kerajaan kermes didirikan dan betapa beratnya situasi di masa-masa itu bagi ras manusia dan binatang pada masa itu para bismen hanya tinggal di sebuah kumpulan pemukiman dan meskipun mereka sering diserang oleh negara lain tapi mereka selalu berhasil menggunakan karakteristik unik mereka untuk bangkit kembali namun seiring berjalannya waktu para penyerbu pun bertambah banyak dan semakin sering menggunakan sihir perlahan-lahan para bismen yang hanya bisa menggunakan sihir penguat tubuh itu pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan kemudian sekelompok tiga manusia pun muncul entah dari mana para bismen pun mengambil senjata mereka dan mengepung ketiganya karena bagaimanapun juga pada dasarnya manusia selalu bermusuhan dengan mereka namun ketiga manusia itu bahkan tanpa mengedipkan mata mereka mereka bisa mendapatkan sejumlah besar daging dan alkohol dari suatu tempat yang mereka tawarkan kepada para bismen para bismen pada awalnya sangat waspada tetapi setelah mereka memastikan bahwa makanan itu tidak beracun mereka pun menerimanya dan dalam sekejap semua orang pun makan dan minum bersama kesokan harinya ketiga manusia itu pun berkeliling menyembuhkan semua orang dan bahkan mereka juga menggunakan sihir untuk membangun tembok tanah yang sebelumnya hanya berupa pagar kayu yang membatasi pemukiman para bismen setelah mengetahui hal itu para bismen dari pemukiman lain pun mulai berkumpul di sana dan tiba-tiba saja tempat itu sudah menjadi kota yang ramai dan menarik banyak orang sehingga menjadi kota yang mereka kenal saat ini tidak butuh waktu lama sebelum sebuah bangsa didirikan di sana ketiga manusia itu pun memberitahu mereka cara membentuk pemerintahan dan kemudian mereka pun pergi tanpa bertanya apapun mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi untuk menghentikan negara lain yang mengancam para bismen hanya dalam dua tahun para manusia binatang pun berubah dari tinggal di pemukiman terpisah menjadi mampu menderikan negara sendiri bahkan setelah tiga orang itu pergi orang-orang pun terus mengatakan bahwa mereka pasti para utusan yang dikirim oleh para dewa mata mel pun menjadi agak basah saat cerita Jill itu berlanjut orang-orang lain dari esport pun juga tampak tersempuh oleh cerita itu satu-satunya yang tidak terkesan adalah Kain namun bulu kuduknya sempat merinding saat ia membayangkan siapa ketiga orang itu karena Kain tahu bahwa Yuya ibunya serta ayahnya sangat menyukai binatang dulu saat Kain masih bernama Kazuya sudah menjadi acara tahunan bagi mereka untuk mengunjungi toko hewan peliharaan di departemen store setempat meskipun ayahnya menyukai anjing dan ibunya menyukai kucing namun mereka tinggal di rumah perusahaan yang berarti mereka tidak dapat memelihara hewan peliharaan meskipun mereka menginginkannya sehingga kedua orang tuanya pun suka melamun tentang mereka Kain pun bertanya dengan khawatir apakah Jill tahu siapa ketiga orang itu Jill pun menjawab sambil tersenyum dan mengatakan bahwa ada sebuah monumen batu yang didirikan untuk menghormati ketiganya di sebelah kastil di ibu kota dan mereka adalah Yuya, Seiya, dan Megumi tebakan Kain pun benar rekan esport Kain pun bertanya kepada Kain bukankah ketiganya adalah penguasa pertama kerajaan esport Kain pun menjawabnya dengan mengangguk pada rekan esportnya itu itulah sebabnya kerajaan esport sangat toleran terhadap Bismen dan Elf karena Yuya pasti juga begitu Jill pun mengatakan bahwa Kain sangat-sangat mirip dengan mereka bertiga karena Kain telah menunjukkan kekuatannya menyembuhkan yang terluka dan membangun kembali tembok benteng tersebut tindakannya itu sangat mirip dengan mereka sehingga siapapun yang mengetahui kisah tentang kerajaan Kermes pasti dia bisa mengatakan tentang itu bahkan hari ini para Bismen yang sudah dewasa pun diajari tentang bagaimana negara mereka terbentuk di depan monumen di ibukota Mel pun termenung menjelangkan kedua lengannya lalu bertepuk tangan saat sebuah ide muncul di benaknya sekarang Mel pun yakin bahwa dia akan menikah dengan Kain Sang Utusan Dewa Mel pun mengatakan niatnya itu dengan keras yang membuat wajah Kain bergerak-gerak dan meresponnya dengan mengatakan bahwa dia akan berpura-pura tidak mendengarnya saja mendengar jawaban Kain itu Mel pun menatap Kain dan tercengang nah sampai disini dulu untuk pembahasan di video kali ini ini adalah chapter terakhir dari volume 8 dan udah mentok banget gak ada kelanjutan-kelanjutannya jadi ya kita bakal nunggu beberapa bulan kayak untuk chapter selanjutnya karena sang penulisnya juga kayak eh malas deh gitu bukan sang penulis sih tapi sang penerbit kali ya punya gitu dah oke dah sampai disini dulu dan see you selamat menikmati